Berliliki informasi selanjutnya, saudara dalam rangka menjalin selaturahmi dengan sejumlah media, pengurus IJMI Orda Bata mengunjungi sejumlah media di Kota Batam. Banyak cara menjalin kedekatan dengan sesama. Salah satunya yang dilakukan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah Kota Batam atau disingkat IJMI Orda Batam dengan ingin terus menjalin kedekatan. Para pengurus inti di tubuh IJMI Orda Batam ini melakukan kunjungan kerja ke sejumlah media di Kota Batam. Tidak hanya melakukan kunjungan kerja di Batam Televisi, IJMI Orda Kota Batam yang diketuai di Kiwijaya ini juga melakukan kunjungan kerja ke media cetak Batam Post. Dalam kesempatan kunjungan ini, Ketua IJMI Orda Kota Batam, Diki Wijaya, mengungkapkan kunjungan yang dilakukan tidak lain hanya untuk bersilaturahmi. Agar dengan silaturahmi yang dilakukan pengurus IJMI bersama insan media di Kota Batam terus semakin erat. Ya, Alhamdulillah, terima kasih IJMI memang di minggu ini dalam langkah rosso ke semua media. Kita selalu terahim. Dari pagi juga sudah terima oleh Kota Batam Post dan hari ini kita ke Kota Batam TV. Semua teman-teman yang menjalin setelahmi dengan teman-teman media yang ada di Ketam. Apa saja nih Pak program IJMI di 2023 ini? Nah, pengurus IJMI ke depan yang kita bahas di selesai tahun baru karena memang habis di tahun baru ini kita baru melakukan rapat kerja ke era pertama mungkin nanti itu tahun 2023. Namun untuk yang minggu-minggu ini kita masih tetap konsolidasi dan selaturahim ke semua unsur-unsur musbida yang ada di Kota Batam dan teman-teman media yang ada di Batam juga ada. Dalam kunjungan Ketua IJMI Orda Batam bersama pengurus inti IJMI ini Diki Wijaya juga menyampaikan beberapa program kerja jangka pendek IJMI. Salah satunya akan terus melakukan konsolidasi dengan pejabat daerah yang ada di Kota Batam sebab tujuan visi dan misi IJMI Orda Batam merupakan untuk pembangunan daerah. Dangkurnia melaporkan dari Batam. 3 1 2 2 3 3